Agnes Monika tengah menjadi perbincangan publik. Hal ini dikarenakan sebuah penggalan video wawancaranya tersebar viral. Penggalan video wawancara Agnes Mo dengan build series by Yahoo di Amerika menjadi viral di tanah air karena ada bagian wawancara di mana penyanyi ini mengakui bahwa dirinya tidak berdarah Indonesia. Ya, karena saya sebenarnya tidak mempunyai darah Indonesia. Saya sebenarnya adalah Jerman, Jerman, Jerman. Saya baru-baru di Indonesia. Penggalan video singkat yang tidak menggambarkan keseluruhan isi wawancara tersebut menuai kontroversi dari warganet. Agnes Mo menjadi Google Trends terutama di Indonesia. Netizen pun sebagian menjadi marah dan antipati berikut mempertanyakan nasionalisme Agnes. Tetapi, tak semua netizen berpikir yang sama. Ada juga yang tetap mendukung karena yakin Agnes tidak memiliki maksud yang negatif. Tak sedikit yang meminta netizen untuk menonton video tersebut secara utuh untuk dapat mengerti konteks kalimat yang dikatakan oleh Agnes Mo. Terhadap polemik tersebut, Agnes Mo pun bereaksi. Melalui akun Instagramnya, ia memposting ulang video tersebut dan memberikan sebuah caption. Saya tumbuh dalam budaya yang begitu beragam. Inklusivitas budaya adalah apa yang saya perjuangkan. Bineka Tunggal Ika berarti persatuan dalam perbedaan. Senang ketika saya dapat berbagi sesuatu tentang asal dan negara saya. Saya akan selalu jujur dan bersaksi kepada dunia bagaimana minoritas seperti saya diberi kesempatan untuk memiliki mimpi dan mengejar impian kita. Hatiku penuh, mewakili Indonesia. Banyak netizen yang mengecam pernyataan Agnes Mo. Tetapi tidak sedikit juga yang mendukung Agnes Mo karena mengerti apa konteks yang dimaksud Agnes Mo pada saat wawancara tersebut. Terima kasih telah menonton! Agnes Mo menyesalkan penggalan video yang beredar dan menyebabkan polemik di masyarakat. Padahal dalam wawancaranya tersebut, Agnes Mo juga berkali-kali menyatakan kebanggaannya terhadap budaya Indonesia. Saya ingin mencoba menggantikan banyak kultur Indonesia ke dalam musik, video saya. Meskipun itu tidak di dalam musik saya, setidaknya di dalam video saya. Dan Anda bisa melihat itu sejak lama saya mendukung. Video musik juga akan menggantikan. Saya akan menyebabkan sedikit, saya akan menyebabkan sedikit, saya akan menyebabkan sedikit sedikit, yang sedang menyebabkan dan saya selalu mencoba menggantikan itu. Mengingat berbagai prestasi yang ditorehkan Agnes Mo dengan membawa nama Indonesia, sepertinya pernyataan Agnes Mo pada penggalan video tersebut tidak memiliki maksud yang negatif. Terima kasih telah menonton!